Ya, kita mengantisipasi ada kenaikan harga bahan bakar minyak ya. Namun kita harapkan ini juga dampaknya kecil. Mudah-mudahan demikian. Karena ada beberapa hal yang patut kita sikapi dengan rasional. Pertama adalah kalau yang bahan bakar bensin, sebetulnya semenjak 2018 itu semua kendaraan-kendaraan yang diproduksi di Indonesia harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu standar emisi gas buangnya harus sesuai dengan standar emisi Euro 4 ya. Dengan standar emisi Euro 4, maka itu sebenarnya harus menggunakan bahan bakar yang tidak disubsidi. Nah ini tergantung dari para pengguna atau pemilik kendaraan. Pilihannya seperti apa? Sebetulnya yang disiapkan kendaraannya adalah Euro 2, Euro 4. Oleh karena itu bukan bahan bakar yang disubsidi. Itu satu. Nah kemudian yang solar itu juga sudah mulai diperkenalkan dengan standar emisi gas buang Euro 4 semenjak 7 April 2022 yang lalu. Jadi ini hal yang perlu dipahami ya. Jangan kemudian ini disikapi, waduh ini bahan bakar naik tentu berdampak. Kita harapkan mudah-mudahan dampaknya relatif kecil. Itu yang dari sejarah teknis seperti itu. Oke, kalau potensi permintaan dan penjual kendaraan bermotornya sendiri seperti apa Pak? Anda melihatnya dengan adanya potensi kenaikan BBM bersubsidi ini? Ya, yang menarik adalah kondisi saat ini kan ekonominya lumayan lebih baik ya dibanding dengan pernah ada beberapa kejadian di mana bahan bakar dinaikkan. Di saat ini pertumbuhan ekonominya lebih dari 5%. Nah, kita harapkan adanya kenaikan ini juga tidak terlalu banyak mengganggu kegiatan ekonomi. Di sisi lain lagi, juga ada landasan lain yang cukup kuat adalah kondisi harga komoditas yang sedang baik ya. Sehingga ada kebutuhan untuk kendaraan bermotor dan juga kegiatan ekonomi-ekonomi yang lainnya. Nah, dari indikator atau indikasi yang bisa kita lihat, ini didukung dengan kenaikan penjualan kendaraan-kendaraan komersial. Nah, ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi memang tumbuh. Nah, pertumbuhan ekonomi ini tentunya akan menjadi snowball effect yang kemudian bergulir. Dan ini juga mudah-mudahan mendukung tetap terjaganya kebutuhan ataupun demand mengenai kendaraan bermotor dan 4 atau lebih. Itu gambaran yang bisa kita sampaikan. Lalu dampaknya terhadap kredit kendaraan dan juga harga suku jadang seperti apa? Karena kalau kita lihat secara tren 6 bulan terakhir ini harga spare parts aja sudah naik, Pak Kuku. Jadi, mengenai kenaikan-kenaikan tentunya itu tidak bisa dihadari karena itu juga menyangkut biaya produksi. Namun, masih dalam batas-batas yang bisa ditolerir dan itu juga didukung dengan kegiatan ekonomi yang nyata tadi. Bukan kosong. Jadi, ada kebutuhan mau nggak mau itu harus dipenuhi. Pak Kuku, kalau misalkan kita melihat kondisi yang ada begitu kan, mayoritas kendaraan saat ini menggunakan aturannya minimal menggunakan RON2. Dan kabarnya nanti jenis RON2 ini harganya juga berpotensi juga naik kekisaran Rp16.000. Tentunya ini akan makin membalani masyarakat. Apakah potensi kenaikan harga BBM RON92 ini nantinya akan mempengaruhi penjualan? Kita nggak ingin berandai-andai kan masih berpotensi ya. Dan selama itu kemudian masih bisa diabsorb, tentunya kita akan bisa mengikutinya. Karena apa? Kebutuhannya ini bukan untuk sesuatu yang tidak menghasilkan kegiatan ekonomi. Karena dengan adanya kegiatan itu tentunya semuanya itu bergulir gitu. Bukan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, tapi ada manfaatnya secara ekonomi. Pak Kuku, tapi di tengah momentum pemulihan ekonomi, kemudian juga daya beli masyarakat juga sudah mulai kembali bangkit. Sebetulnya level harga kenaikan berapa sih Pak yang patut diwaspadai begitu terkait dengan kenaikan harga BBM bersubsidi ini? Sebenarnya sampai sekarang tentunya kita, saya bukan ekonomi yang kira-kira batasannya berapa. Yang kita lihat adalah selama kenaikan itu masih bisa di, tentunya pemerintah juga memperhitungkan batasannya berapa, kemampuan masyarakat berapa. Agar ekonominya juga tetap terjaga pertumbuhannya, walaupun di sana-sini kita mendapatkan tekanan ya. Kalau dibanding dengan negara-negara lain, tentunya kita jauh lebih beruntung. Kita masih bisa bergerak, ekonominya masih bisa tumbuh. Walaupun ada indikasi kenaikan inflasi, kenaikan harga bahan bakar dan sebagainya, harga energi ini kan juga memang meningkat. Nah inilah yang harus dijaga dan tentunya para pembuat keputusan memahami hal tersebut untuk menjaga. Jangan sampai kemudian proses pemulihan yang baru terjadi ini, kemudian terdampak, kemudian terjadi kontraksi lagi. Tapi inilah yang dijaga, pertumbuhan tetap bisa ditingkatkan, di sisi lain kegiatan hukuman tetap jalan. Namun juga ada penyesuaian-penyesuaian karena harga energi juga ada peningkatan. Sebetulnya ini adalah siklus yang selalu berulang dalam beberapa kali, beberapa tahun. Dan Indonesia pernah mengalami hal tersebut di tahun 2014, di 2009. Hal itu juga sepertinya terulang lagi, mudah-mudahan kita juga tetap bisa melalui hal ini dengan baik.